Anda juga sempat mengatakan Pak bahwa ada kelompok radikal dibalik pengeroyokan klien Anda nih sebab para pelaku bukan dari kalangan mahasiswa Nah bisa digambarkan Pak analisis tentang kelompok radikal dalam peristiwa 11 April yang lalu, Pak Aulia Ini kan dalam konteks analisa, kita menduga karena kita kan bisa melihat satu pelaku tidak ada satupun mahasiswa dalam konteks pengeroyokan Adi Armando pelaku itu yang kita lihat backgroundnya setelah kita analisa juga ada beberapa dari Ormas yang memang sudah dilarang di Indonesia ada juga yang backgroundnya adalah sebagai guru ngaji kemudian ada yang security kemudian ada yang tertangkap di pesantren saya dari analisa kami kami menduga bahwasannya kelompok ini bukan bagian dari kelompok mahasiswa tapi ada kelompok yang apa namanya mendongkleng kerakan murni mahasiswa yaitu kelompok yang memang dia kita tenggarai sebagai kelompok radikal medcom.id a part of media group network serius diaduk-aduk jadi cair serius diaduk kayaknya ya terus dihentikan Terima kasih telah menonton!